Halo selamat sore kembali dengan saya Syarif kali ini melaporkan dari lemah nandut di Cibunyinkido di kota Bandung saat ini saya berada di lokasi rumah ambruk dindingnya ya sebagian dindingnya ambruk akibat tergerus air kali apa ini ya di sungai pokoknya di sungai kemarin ambruk dan sampai sekarang ini sampai mempengaruhi konstruksi rumahnya sendiri sehingga fungsi begitu ya yang punya rumahnya ini lokasinya dari demah nandut dan ini hanya satu titik dari empat titik yang mengalami bencana akibat hujan kemarin di kota Bandung yang pertama adalah di kawasan dekat pun celut di kawasan Dago begitu ya dan yang kedua ada di sini Cibunyinkidul kemudian ada di Cibunyinkaler satu lagi ada di ujung berung itu yang lainnya longsor hanya ini yang apa namanya berupa gerusan sungai gitu ya sehingga kirmir dari sungai ini kan ini sungai apa Bunteng Oh sungai Cicadas ini akibatnya sampai ambruk bisa dilihat sampai sana ada curupan sehingga rumah tidak bisa diatasi tidak bisa ditempati untuk sementara warganya sendiri harus mengungsi kemarin memang ini hujan tinggi ya Pak sampai segimana banyak Oh terus tergerus ya Pak kirmirnya ya ya ini rumah asyata Pak Pak Riki cuman satu ya Kak sama itu paling ya Oh satu ya ya jadi ini dia bencana itu tidak mengenal mau di kabupaten atau kota ya ternyata di kota Bantung sendiri terjadi longsor gitu ya sampai di empat titik kemarin oleh karena itu kita harus berhati-hati terus ya ini kasihan juga nih sampai harus pada mengungsi dan ini jembatan ini juga takut nih Singapura rusut takutnya ambrol juga sebelah sananya mungkin ini karena kirmirnya tergerus dan barusan saya sudah wawancara juga dengan penjabat wali kota Bandung dan ini dinyatakan ini segera akan diatasi untuk perbaikannya kan Riki seri Tribun Jabar kan Riki seri Tribun bisa aduh dunia pengen nunggu si pahali pahali hahaha kan yang wawancara tapi terkena ngundun hahaha oke kita wawancara bentar kan bisa dijelaskan ini kondis kemarin seperti apa ini kira-kira kukul setengah sembilan malam kejadian kan hujan deras tuh agak deras mulai dari air naik disini ada bangunan ukuran 120 cm mulai kebawah tuh mulai kebawah hingga bangunannya ke sini juga terus mau ngangkut dikali di jembatan kejadian kedua jam setengah sebelas malam akhir agak suruh bangunan benteng rumah ambruk lagi rumah ini ya kamar atau apa Kang bisa dibilang ini buat ruang keluarga ruang keluarga kamar mah di atas itu terpengaruh sampai atas atau enggak kalau ngambil impactnya mah kena kena ya sekarang ngungsi ya kan di rumah sebelah di rumah ibu iya ada bangunan lain yang terancam terancam ini juga masih terancam termasuk jembatan ini ya iya soalnya di bawahnya ada pipa Kang oh di bawahnya ada pipa ada pipa pipa apa pipa kakasi orang-orang di sekat tuh pipa Dewi Sertika ini goreng-goreng ini pipa septic tank septic tank oh oke oke harapan masyarakat tentunya ini segera diatasi ya Kang iya segera diatasi lebih lanjut karena impactnya akan lebih besar kan iya ke tanah terus ke tanah karena ini juga kan belum surut nih dalemannya iya iya sampai kelihatan gitu ya iya karena bentengnya satu iya jadi dua rumah tapi satu benteng tengahnya iya oke sekian laporan dari lemah nenda jangan lupa like subscribe dan share ya 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 ya